Saya banyak memberikan support kepada klub-klub, menjadi sponsor, menjadi donatur. Karena saya memang hobi bola, akhirnya saya memutuskan untuk membeli klub bola. Nah, dari situ mulai beberapa teman yang aktif di bola mendorong saya untuk maju ke pemilihan ketungguan PSSI. Bagaimana awal karir Pak Fijaya sebelum memilu untuk mendaktarkan diri sebagai calon jatuh umum PSSI? Ya, saya background-nya pengusaha di bidang shipping. Saya menyewakan kapal tanker, kemudian ada juga bisnis di Batubara, Nickel, dan yang terakhir itu di Oil & Gas, Oil Services. Nah, setelah itu kemudian saya banyak memberikan support kepada klub-klub, menjadi sponsor, menjadi donatur. Nah, karena saya memang hobi bola, akhirnya saya memutuskan untuk membeli klub bola. Nah, dari situ mulai beberapa teman yang aktif di bola mendorong saya untuk maju ke pemilihan ketungguan PSSI. Pak Fijaya kan dikenal selama ini sebagai pebisnis yang berhubung. Lalu, apa yang mendasari Bapak untuk mengembalikan bola Indonesia? Saya ini terus terang sebagai penggemar bola Indonesia, sedih melihat kondisi sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Prestasi timnas kita jeblok, kemudian PSSI kita menghadapi masalah krisis kepercayaan masyarakat. 5 dari pengurus PSSI ditangkap polisi kasus match fixing. Nah, ini mendorong saya untuk maju sebagai ketungguan PSSI untuk memperbaiki PSSI. Karena tanpa ada orang-orang yang punya semangat ingin memperbaiki, kemudian kita biarin aja. Saya khawatir sepak bola Indonesia makin hancur. Maka ini yang membuat saya berani melakukan, berani untuk maju mendaftar sebagai ketungguan PSSI untuk bisa melakukan perubahan di tubuh PSSI sendiri. Kita tahu bahwa sepak bola Indonesia punya banyak sekali masalah. Mulai dari jebloknya prestasi timnas Indonesia hingga pengaturan skor yang marah menjadi di kompetisi lokal. Bagaimana seharusnya PSSI memperbaiki itu semua? Jadi pertama, kompetisi lokal ini harus dibenahin. Operator Liga 1 harus dipisah dengan Operator Liga 2. Juga dipisah dengan Operator Liga 3. Sehingga secara finansial mereka lebih independen. Yang berikutnya, lebih mudah untuk mengatur jadwal. Tidak tumpang tindi antara Liga 1 dan Liga 2. Nah berikutnya adalah adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran baik itu yang dilakukan pemain, official, klub maupun supporter. Sehingga kasus yang selama ini terjadi kayak bentrokan antara supporter, kemudian pemukulan antara pemain, dan sebagainya itu bisa dicegah dan tidak terulang lagi. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pidana umum kita teruskan kepada polisi. Sehingga mereka tidak lagi berani melakukan hal yang sama. Selama ini kan hanya hukuman dari komunitas disiplin. Tapi secara pidana nggak pernah dilanjutin. Nah, kalau menurut saya, kalau yang sudah sifatnya pidana, kayak pengusakan, pemukulan, itu harus kita lanjutin ke tindak pidana umum ke kepolisian. Nah, kemudian mengenai bimbing-bimbing pemain muda berbakat yang dimiliki nenek ya, Pak. Pemain-pemain usia 16, 19, dan 23 masih dibilang cukup garang pada kompetisi Asia. Namun sayang gitu, ketika mereka masuk ke tim senior, kemampuan mereka justru merosak. PSSI seolah menggelar kompetisi hanya untuk kepentingan bisnis semaka, tapi tidak memperdulikan bakar-bakan muda itu. Apa yang seharusnya dilakukan federasi agar para pemain muda berbakat tidak loyok ketika masuk ke tim senior? Jadi, menurut saya ini pembinaan harus berkesinambungan. Jadi, tidak ada gap antara tim junior dengan tim senior. Kalau saya lihat, tim senior kita ini kan yang sekarang memperkuat tim senior, itu mungkin hanya 30 persen dulunya pernah memperkuat tim junior. Jadi, harusnya ini kan seperti piramida kan. Jadi, tim juniornya ini besar, nanti mengerucut jadi tim senior. Jadi, idealnya yang sekarang jadi tim senior, itu harus pernah memperkuat di tim junior dulunya. Sehingga pembinaan ini berkesinambungan. Jadi, kalau misalnya kita menyiapkan 120 pemain di setiap angkatan di tim junior, nanti pada saat mereka jadi tim senior, 30 itu jadi tim nas. 90 itu bisa masuk di klub. Sehingga pembinaan ini juga bisa men-supply kebutuhan pemain-pemain di Liga sendiri. Yang berikutnya adalah Liga Junior harus digalakkan. Sekarang ini kan kompetisi hanya di senior. Di juniornya kurang. Maka harus ada Liga di U20, harus ada Liga di U18. Sehingga apa? Sehingga mereka itu kemampuan main bolanya itu berkembang. Jadi, nggak stagnan gitu. Kalau kita lihat sekarang kan tim junior kita, ketika dia memperkuat junior, itu udah bagus. Begitu naik ke senior, nggak ada peningkatan. Sementara negara lain, mereka meningkat gitu loh. Kemampuan main bolanya. Kemampuan fisiknya meningkat. Sehingga kita udah nggak bisa ngimbangin lagi gitu loh. Solo atau Jakarta? Solo. Sepak bola atau tambang? Bola. Bismillah atau Indra Syafri? Indra Syafri. Pemusaha atau Kutuah PSSI? Kutuah PSSI. Johar Arifin atau Kutin Halit? Jorah Arifin. Banyak anak-anak Indonesia yang memiliki talenta luar biasa dalam sekolah-kutuah. Terutama di daerah-daerah. Namun tidak semua anak-anak itu bisa memperoleh kesempatan untuk memperkuat tim deruda. Bagaimana cara federasi seharusnya memperlakukan bakar-bakan mulai tersebut agar bisa terlihat dan pada akhirnya menjadi seorang kesempatan mulai yang selama ini mereka cipat-cipatkan? Jadi gini, harusnya PSSI juga melakukan pembinaan kepada bibit-bibit bola di daerah. Jadi harus ada akademi bola di daerah. Jadi 34 provinsi itu harus punya minimal 34 akademi. Jadi ASPROF itu mengelola akademi dan mulai usia dini ya U12, U14, U16, U18 sampai U20. Nah dari situ nanti mereka akan menjadi feedstock atau bibit yang akan mensuplai Liga. Baik itu Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 gitu. Nah kalau ini sudah tercapai, saya rasa nanti dengan sendirinya tim nas kita akan dapat bibit yang bagus gitu. Nah kita kan nggak punya akademi bola yang mumpuni lah. Klub aja sekarang hanya beberapa klub yang punya akademi bola. Kayak Persisolo belum punya. Nah ke depan saya Persisolo akan bikin akademi buat Persisolo. Nah dengan adanya akademi bola ini, saya yakin nanti talenta-talenta muda ini akan ada yang mengarahkan. Bukan cuma dari sisi kemampuan bolanya, tapi juga dari gizinya, terus disiplinnya, kemudian atitudenya. Sehingga pada saat mereka jadi tim senior, mereka udah dengan standar disiplin yang tinggi, atitud yang bagus. Kemudian apa namanya, stamina yang tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax